Setelah berada di tempat tidur, Reza itu tiba-tiba itu membuka seluruh pakaiannya dan meminta sama Mbak Risma itu untuk membuka bajunya. Dibuka semuanya dan terjadilah hubungan badan antara anak dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Ade di channel Selamat Untung. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang datangnya dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Mbak Nita. Dia itu cerita tentang kakaknya sendiri yang melakukan pesugihan kawin. Ini sesuatu yang mungkin sangat aneh bagi Mbak Nita. Apalagi pesugihan kawin yang dilakukan kakaknya ini. Pesugihannya itu kawinnya dengan anak kandungnya sendiri. Nah bagaimana kelengkapan cerita dari Mbak Nita? Kita langsung masuk ke ceritanya. Tapi sebelum saya lebih lanjut seperti biasa apabila ada nama, tokoh dan tempat yang berkaitan di dalam cerita ini. Ini semuanya sudah saya samarkan jadi mohon maaf sebelumnya. Sebut saja namanya Mbak Risma. Dia cerita secara detail bagaimana dia bisa sampai ke hubungan badan dengan anaknya. Semua itu berawal dari masalah keluarga dengan suaminya yaitu Pak Yanto. Pak Yanto itu seorang pengusaha yang setiap bulannya itu bisa mencukupi Mbak Risma itu 15 juta satu bulan. Tapi satu ketika ketika Pak Yanto ini mengalami kebangkrutan di usahanya. Sementara Bu Risma dengan gaya hidup dan keseluruhannya apalagi dengan satu anaknya yang usianya 20 tahun yang sedang kuliah. Kebutuhan setiap bulan itu harus dicukupi Pak Yanto itu 15 juta. Itu untuk istrinya yaitu Mbak Risma. Nah keadaan bangkrut usahanya ini ternyata Pak Yanto ini tidak mau dan tidak mampu mencukupi keinginan dari istrinya yaitu Mbak Risma. Karena setiap bulan itu harus diterima Mbak Risma itu sampai 15 juta. Kurang dari itu udah bakal mau. Nah itu masalah itu muncul sampai singkat ceritanya hubungan antara Risma dan Pak Yanto itu putus. Dia cerai. Sementara anaknya sebut saja namanya Reza. Reza yang kuliah yang baru dua semester ini. Dia itu mengeluhkan keadaan ekonomi bapaknya. Sementara sudah cerai istrinya yaitu Bu Risma istrinya Pak Yanto. Karena tidak ada pemasukan sama sekali dia itu mulai bingung. Mulai kalut. Dan saat dia kalut bingung dari mulai rumah seisi rumah ini dijual. Bu Risma ini semakin depresi. Dia datang ke Nita yaitu narasumber adiknya sendiri. Mengeluh. Mengeluh keadaan perekonomian dirinya. Bagaimana kelanjutan nasib anak saya Reza. Dia sedang kuliah. Mbak Nita ini sempat ngarahin. Sempat ngasih nasihat. Mbak Risma. Boyo sampean itu jangan terlalu jadi orang itu berlebihan. Sampean ya harus tahu diri. Sekarang kan Mbak Risma sudah tidak ada suami lagi. Mbak Risma seorang istri yang sendirian harus mencukupi kebutuhan Reza. Ini semua ya masalahnya dari Mbak Risma sendiri. Bukan dari Pak Yanto. Ataupun dari anak Mbak sendiri. Semua itu ya masalah karena Mbak Risma yang gaya hidupnya tidak bisa ditolelir. Kamu itu saya ajak ngobrol. Buat ngasih solusi. Kok malah kamu nyalain saya. Sudahlah. Malah saya ngomong sama kamu Nita. Singkat cerita. Nita ini. Beberapa bulan itu tidak ketemu sama yang namanya Mbak Risma itu kakak kandungnya sendiri. Ternyata yang dilakukan Risma itu. Dia itu datang ke salah satu dukun pesugihan. Dia datang ke dukun pesugihan. Meminta agar kebutuhan hidupnya. Dengan gaya hidupnya itu bisa terpenuhi. Nah si dukun pesugihan ini memberikan satu cara. Satu syarat. Ada sebuah benda. Benda itu berbentuk seperti batu. Batu cincin. Yang harus dia simpan dan digunakan untuk setiap kali ritual. Waktu datang pertama kali Mbak Risma ke Mbak Dukun. Sebut saja namanya Mbak Wongso. Mbak Wongso ini menceritakan. Kalau kamu ingin kaya. Simbah punya benda pusaka. Bentuknya cincin. Bentuknya batu cincin. Kamu bisa menyimpannya. Tapi harus ada maharnya. Maharnya berapa Mbak? Tanya Risma. Maharnya lumayan besar. Karena kamu ingin kaya. Dan dapatkannya itu juga secara mudah. Kamu harus mengganti mahar ini. Sampai 25 juta. Wah mahal sekali Mbak. Kamu ingin kaya apa Mbak? Saya jamin siapapun yang megang batu cincin ini. Dia akan menjadi orang yang kaya raya. Beneran Mbak? Kata Risma. Kata Risma. Saya pastikan. Risma yang sudah tahu berapa mahar yang harus dia serahkan untuk mengganti cincin dari Mbak Wongso. Risma menggantikan sertifikat rumahnya ke salah satu bank. Uang itu diambil 25 juta diserahkan ke Mbak Wongso. Dan sisanya untuk Mbak Wongso. Nah saat datang yang kedua kalinya. Dia itu datang bersama anak sematawayangnya yaitu Reza. Dia datang ke situ. Dia datang ke tempatnya Mbak Wongso. Nah sampai di tempat Mbak Wongso. Kalau uang 25 juta itu diserahkan Mbak ini maharnya. Apakah cincin itu sudah menjadi hak saya? Sudah pasti nak. Sudah pasti Ndu. Sudah pasti Ndu. Ini milik kamu. Tapi Simbah mau jelaskan bagaimana batu ini bisa mendapatkan. Tapi Simbah mau menjelaskan dulu. Batu ini bisa membuat kamu kaya raya. Tapi ada ritualnya. Ritualnya bagaimana Mbak? Tanya Risma. Ritualnya tidak susah. Kamu sekarang kan sendirian. Kamu bilang kamu cerai sama suami kamu. Itu bagus. Loh kok bagus Ndu. Iya. Karena cincin ini. Pendampingnya atau perewangannya. Itu sosok yang akan memberikan kamu kekayaan. Dan ritualnya di setiap selasakliwon. Kamu harus menyiapkan ubur rampe, kembang setaman. Dan taruh cincin ini di atas mori. Tapi jangan dibungkus. Cukup taruh saja. Dengan semua sesaji di situ. Nah, mantranya nanti Simbah jelaskan. Taruh saja di atas meja. Nanti kamu baca mantranya. Setelah kamu baca mantra. Kamu akan merasakan. Bagaimana nanti. Perewangan itu akan datang ke kamu. Dan memberikan kekayaan. Tapi. Yang harus kamu lakukan ya Ndu. Kamu itu berhubungan badan. Mbah. Berhubungan badan maksudnya Mbah. Karena di dalam cincin ini. Perewangannya itu kepingin kamu itu. Melakukan hubungan badan. Tapi yang bukan sahnya. Kamu bisa dengan laki-laki lah yang lain. Nah Mbah Wongso ini melirik ke salah satu. Laki-laki sebelahnya. Nah ini ada laki-laki. Ini siapa? Tanya Simbah. Itu anak saya Mbah. Bagus Ndu. Itu anak kamu. Perewangan pesugihan ini. Akan lebih maksimal. Kalau kamu berhubungan badan itu. Dengan anakmu sendiri. Mbah. Kok sama anak saya Mbah. Sembari meliring Mbah Risma. Tengok lagi. Mandeng Mbah Wongso. Nengok lagi ke anaknya. Sementara Reza itu diem saja. Mbah Risma ini bilang sama Mbah Wongso. Mbah. Kenapa harus dengan anak saya? Sudah saya bilang sama kamu Ndu. Kamu ingin dapatkan kekayaan yang lebih maksimal tau? Iya Mbah. Ya sudah. Kamu ritualnya sama anak kamu saja. Nah singkat cerita. Mbah Wongso ini meminta sama Mbah Risma. Itu masuk ke dalam kamar ritual. Nah di dalam kamar ritual itu. Cincin yang dari Mbah Wongso itu ditaruh di atas meja. Meja itu bundar seperti ini. Mejanya itu bundar. Nah di tengah-tengahnya itu cincin yang sudah disiapkan Mori di bawahnya. Taruh di atas. Nah setelah semuanya itu sudah lengkap dari Ubu Rambai, Kembang Setaman dan sebagainya. Mbah Wongso di dalam kamar itu menuturkan bagaimana caranya ritual. Sementara Reza itu nunggu di ruang tamu. Mungkin sekitar setengah jam ritual bersama Mbah Wongso itu selesai. Mbah Risma diminta untuk ke ruang tamu menemui anaknya. Dan cincin itu pun diserahkan ke Mbah Risma. Dan Mbah Risma ini mendapatkan penjelasan dari Mbah Wongso. Nduk kamu jangan lupa ya. Ritualnya itu setiap selasa kliwon. Kamu tinggal siapkan seperti apa yang sudah kamu lihat di dalam tadi. Dan mantranya sudah si Mbah jelaskan sama kamu. Kamu sudah hafal Tunduk? Sudah Mbah. Ya sudah. Sekarang kamu boleh pulang. Dan Mbah Risma ini menambahkan maharnya lagi. Yang tadi 25 juta. Uang yang dibawa Reza itu diminta sama Mbah Risma. Nah sini uangnya. Dikasih 2 juta lagi untuk Mbah Wongso. Selang beberapa hari. Tepatnya itu di malam selasa kliwon. Ritual yang sudah ditunggu oleh Mbah Risma. Ritual itu pun dilakukan sekitar jam 11 malam. Karena menunggu waktu itu. Agar sampai jam 1 dini hari. Mbah Risma itu mulai dari jam 11 malam. Itu sudah menata semuanya. Masuk ke dalam kamar yang ditinggali. Atau yang digunakan untuk istirahat Bu Risma sendiri. Di situ kamarnya itu sudah disiapkan segala macam alat sesaji. Ubo Rampe, kembang setaman. Dan tempat tidurnya pun sudah disebarkan. Itu banyak kembang setaman. Setelah semuanya lengkap. Termasuk cincin yang di bawahnya ini sudah ditaruh. Cincin yang sudah dilandasi dengan kain mori. Cincin itu ditaruh di tengahnya. Setelah ditaruh di tengah. Mori yang berukuran sekitar mungkin 30 atau 50 cm lah. Itu sengaja dibuka begitu saja. Kodak bentuknya. Jadi melingkari sebelah lingkarannya itu kembang setaman. Ataupun sarap jen yang lainnya. Dan dupa pun ditaruh di sebelah cincin. Dipakar dupa itu. Setelah baca mantra kurang lebihnya sekitar 15 menit. Mbak Risma itu bingung. Reza. Iya bu kenapa? Ibu sudah baca mantra. Terus kita ngapain? Ibu kan yang lebih tahu apa yang disampaikan sama Mbak Wongso. Mbak Risma bingung. Nengok lagi ke Reza. Apa kita harus melakukannya sekarang ya Reza? Reza terdiam. Ya saya kan saya kurang tahu bu. Ibu yang lebih tahu. Menunggu sekitar jam setengah 12. Mereka ini masih bingung. Antara mau melakukan. Tapi kok belum ada reaksi seperti apa-apa. Mereka itu seperti benar-benar kebingungan. Sampai sekitar satu jam mereka ini tidak bisa apa-apa. Tidak maksudnya tidak bisa apa-apa. Mbak Risma itu benar-benar bingung. Yang disampaikan Mbak Wongso itu kan harus berhubungan badan dengan Reza anaknya. Tapi mantra yang dibacakan ini apa ada yang salah. Dalam batinnya Mbak Risma itu sampai bilang ke Reza. Bu coba ibu baca mantra lagi. Sekitar jam 12 lebih mantra itu dibaca untuk kedua kalinya. Setelah mantra itu dibaca lebih dari 15 menit. Mungkin sekitar 20 atau 25 menitan. Seketika itu Reza itu tiba-tiba seperti orang kesurupan. Diem terus menunjuk ke ibunya. Jadi dia itu seperti kesurupan dan seolah-olah meminta Mbak Risma itu untuk berada di tempat tidur. Setelah berada di tempat tidur. Reza itu tiba-tiba itu membuka seluruh pakaiannya. Dan meminta sama Mbak Risma itu untuk membuka bajunya. Dibuka semuanya dan terjadilah hubungan badan antara anak dan ibu. Dan Mbak Risma pun seperti tidak sadar saat melakukan hubungan itu. Sekitar jam setengah satu sampai jam setengah empat. Mungkin sekitar tiga jam mereka berhubungan. Mereka itu tidak sadar. Sadar-sadar itu setelah mereka itu mungkin kelelahan. Dia itu sadar terbaring. Reza itu tersadar. Bu, bu. Apa sih? Bu, kita habis ngapain bu? Bu, pakai dulu pakai hanya bu. Dipakai-pakai hanya sama Mbak Risma dan Reza pun memakai. Tapi ada satu yang jenggal. Karena di alat vitalnya, keduanya. Mbak Risma ataupun Reza itu merasa sakit. Yang lebih sakitnya itu Mbak Risma. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Karena selama berhubungan itu nafsu berakhirnya Reza yang sudah kesurupan itu benar-benar membuat klimaksnya itu benar-benar mengena. Tiga jam mereka berhubungan. Dan Mbak Risma merasakan kalau alat vital itu sangat-sangat perih. Tapi dibalik rasa sakit itu Reza itu mengalihkan apa yang dirasakan ibunya. Bu, ibu lihat itu di atas meja. Itu kayaknya ada uang. Dan Bu Risma pun bangkit dari tempat tidurnya. Dia lihat di atas meja itu udah ada tumpukan uang. Kalau diperkirakan itu mungkin kisarannya itu jumlah yang belum dihitung itu kisarannya 50 juta. Dan itu menjadi obat bagi rasa sakit yang di bagian alat vitalnya tadi. Risma sangat senang. Reza, kita bakal jadi orang kaya. Setiap selasakliwan pokoknya kita harus melakukannya. Apapun itu. Nah, setelah dia dapatkan uang itu. Singkat ceritanya, setiap selasakliwan mereka berdua itu yang melakukan ritualnya. Tapi ritual yang dilakukan oleh Risma sama anak kandungnya itu Reza. Selama hampir kurun waktu satu tahun, ya dia sudah mampu menjadi orang yang luar biasa. Punya mobil, rumah baru. Tapi dari sisi lain para tetangga termasuk adik kandungnya itu narasumber nita. Ini merasa janggal. Karena Risma tidak bekerja. Sudah cerai sama suaminya, yaitu Yanto. Sedangkan Reza, dia masih kuliah. Bagaimana mungkin dia bisa punya rumah mengwah, punya mobil, dan punya segala-galanya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya adik kandungnya nita, termasuk para tetangga. Yang adunya itu ya ke nita. Itu kakak kamu kayaknya ngelakuin pesukian deh. Saya kurang tahu mbak itu rahasia dia. Tapi tidak berselang lama, mungkin sekitar satu tahun, tiga bulan. Tiga bulannya itu Risma itu datang ke rumahnya nita. Dia mengeluh di bagian alat vitalannya itu sakit-sakitan. Dan keluar darah dan juga nanah. Ini semua disebabkan karena Risma yang cerita ke nita. Kalau dia itu sudah tidak mau melakukan hubungan. Dia cerita secara detil kenapa dia bisa sampai kena penyakit seperti itu. Ternyata ada beberapa bulan yang setiap selasa keliwon itu sebenarnya harus dilakukan. Tapi menurut Risma, dia sudah punya segala-galanya. Dia ingin berhenti dari ritual itu. Dia ingin berhenti, tapi yang dialami Risma ini bukannya lebih baik. Ternyata perewangan yang ada di cincin itu tidak terima. Dia itu marah. Dalam bentuk kemarahannya itu yang memberikan penyakit yang bukan hanya Risma saja yang mengalami. Tapi Reza anaknya juga mengalami sakit yang sama. Nah nita ini nganjurin atau ngasih saran sama kakaknya itu Risma. Mbak, coba mbak ke rumah sakit. Apa sudah kesana? Sudah. Sudah kesana, kesini tapi ya tetap saja sakit. Coba mbak, kita datang saja ke pengobatan alternatif. Barangkali disana ada solusinya. Ini saran dari nita. Dan itu pun mereka bertiga. Nita, Risma sama Reza anaknya itu berangkat ke pengobatan alternatif. Nah kebetulan pengobatan alternatif ini, dia itu seorang da'i, seorang kiai. Tapi dia juga membuka pengobatan alternatif secara syariah. Nah di tempat itu nita itu baru mengetahui sebabmu. Sebab kalau penyakit yang diralami oleh Reza dan juga nita semua itu bersumber dari batu cincin. Batu cincin pesugihan yang menginginkan Risma berhubungan badan. Dan itu hubungannya itu bukan sama orang lain, tapi sama anaknya sendiri. Mendengar penjelasan itu nita benar-benar tidak percaya. Ternyata selama ini yang membuat mbak itu punya segala-galanya itu dari pesugihan kawin. Nah nita ini bilang sama Pak Ki, tolong Pak Kiayi. Bantu kakak saya agar dia itu bisa sembuh. Pak Kiayi ini menjelaskan. Bisa sembuh, tapi ya semua itu dikembalikan lagi ke mbak Risma ataupun Reza. Karena saya hanya sebagai perantara. Saya akan berusaha sebisa mungkin. Semaksimal mungkin dengan izin Allah. Kalau memang Allah mengizinkan memberikan kesembuhan, insya Allah sembuh. Tapi jika mana tidak, itu bukan hak saya. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Usaha itu pun dilakukan oleh Pak Kiayi. Mereka harus terapi itu sampai satu bulan itu tiga kali. Bolak-balik, bolak-balik. Alhasil, Risma sama Reza ini penyakitnya bukan tambah sembuh, tapi malah tambah parah. Nah Risma ini punya inisiatif. Punya pikiran yang aneh, nembung sama nita. Kayaknya pengobatan alternatif itu tidak bisa dah. Tidak bisa menyembuhkan saya sama Reza. Gimana ya kalau saya kembali nerusin hubungan yang kayak kemarin. Itu disampaikan ke nita. Terserah, Mbak. Tapi saran saya, Mbak Risma, sampai yang tobat, sampai yang sadar. Jangan kepikiran kembali ke situ lagi. Itu hubungan yang sangat dilarang. Apalagi bersinat dengan anakmu sendiri. Tapi Reza ini malah bilang sama bulenya, yaitu nita. Bule, saya tidak kuat sakit kayak gini. Apa Mbak tidak merasakan? Mbak ngomong gampang. Tapi saya, alat vital saya itu sakitnya minta ampun, Mbak. Saya tidak bisa berjalan. Apa sama Mbak lihat ini? Celana saya penuh diarah. Baunya itu anis. Dalam keadaan seperti itu, nita itu bingung. Harus ngasih solusi apa? Nyuruh, tobat, susah. Singkat cerita, mereka berdua ini berhubungan lagi. Setelah berhubungan setiap selasa kliwon, penyakit itu seperti hilang seketika, sembuh lagi. Ini sesuatu yang aneh. Tapi itu kenyataan dari Risma dan Reza. Hubungan antara ibu dan anak yang berlangsung sampai dua tahun. Melihat hal seperti itu, narasumber, yaitu nita. Bersama anggota keluarga yang lain, termasuk Pak Giyai, datang ke rumah Risma. Menyampaikan perihal tentang kelakuan yang melakukan hubungan badan dengan anaknya. Risma yang sudah merasa jenuh, merasa bosan dengan hubungan dengan anaknya. Dia memang datang lagi ke nita. Sewaktu nita datang bersama Pak Giyai dan yang lainnya, untuk menghentikan hubungan itu. Karena yang dirasa mereka setiap kali hubungan, ya pokoknya alat kelaminnya itu pasti sakit dan sakit. Kekayaan sudah didapat, tapi rasa sakit itu selalu dirasa. Dua tahun mereka melakukan hubungan dengan anaknya. Hubungan dengan ibu dan anak. Nita, narasumber, itu benar-benar merasa bingung harus bagaimana. Sampai satu ketika, nita ini datang bukan hanya ke satu praktisi, tapi dia mendatangi ke beberapa praktisi untuk bersatu agar Risma dan anaknya itu bisa berhenti melakukan hubungan yang dikarenakan dari pengaruh cincin. Sampai singkat ceritanya, usaha nita ini mengkelompokkan para praktisi yang jumlahnya itu sekitar tujuh orang. Mereka itu mendoakan agar Risma dan Reza itu benar-benar berhenti. Dan usaha nita ini, singkat ceritanya itu berhasil menghentikan Risma dan Reza. Tanpa disadari Risma dan Reza, mereka itu seperti berat melakukan hubungan setiap selasa kliwon. Dan cincin yang menjadi pengaruh utama itu akhirnya diberikan Risma ke salah satu praktisi lewat nita. Nah, dari cincin itu, sumber masalah, sumber petaka dan sumber kekayaan dari Risma dipegang oleh nita dan diserahkan ke semua praktisi yang hadir di rumahnya Risma. Nah, saat semua praktisi ini mengerahkan energi kekuatan batinnya untuk menghancurkan pengaruh dari cincin itu, seketika Risma dan Reza itu pingsan. Dan pingsannya ini bukan cuma hanya sekedar pingsan. Raut wajah Risma dan Reza itu berubah. Berubah wajahnya itu berubah seperti sudah tua. Itu sesuatu yang sangat aneh. Nah, nita ini saking kagetnya melihat kakaknya, Risma dan juga keponakannya Reza, karena raut wajah yang sudah berbeda itu bilang sama praktisi, Pak, ya ini gimana kakakku? Ini gimana keponakanku? Sabar, Mbak Nita. Ini semua karena Mbak Nita sabar. Jin yang di dalam cincin ini, dia itu sebenarnya mengambil sari-sari hidup dari Risma ataupun Reza. Jadi wajar kalau keduanya itu berwajah keriput, berwajah sudah tua. Karena selama mereka berhubungan, dalam hitungan gaibnya mungkin sekitar satu tahun mereka berhubungan. Nah, ini sudah dua tahun. Dan berapa kali mereka melakukan hubungan, usianya mereka akan ditarik, ditarik, dan ditarik. Kenapa mereka bisa mendapatkan kekayaan? Tapi Alhamdulillahnya, pengaruh cincin ini sudah hilang. Walau alam, semoga Allah mengizinkan. Kata beberapa praktisi, Kenita. Melihat kondisi keduanya ini parah. Dan bukan hanya wajah. Dari bagian perut sampai ke bawah, itu keluar darah dan juga nanah. Ini yang membuat Mbak Nita dan para praktisi itu sampai menutup bidung. Ya Allah ini bau amis apa? Ternyata sumbernya itu dari alat kelaminnya Risma dan juga Reza. Nah, melihat keadaan yang di luar nalar ini, para praktisi termasuk Mbak Nita itu meminta untuk Risma dan juga Reza itu mengucapkan istighfar. Tapi saat mereka berusaha mengucapkan istighfar, mulut mereka itu seperti terkunci dan hanya keluar bambu-bambu saja. Tidak jelas. Sama sekali tidak jelas. Risma atau Reza, mereka itu benar-benar tidak bisa. Apalagi untuk melakukan sehatat. Untuk istighfar dan menyebut nama Allah saja, susahnya minta ampun. Dan tidak berselang lama. Keduanya itu mengembuskan nafas terakhir. Meninggal dalam keadaan Su'ul Khotimah. Nita hanya bisa menangisi keadaan keduanya. Kakak kandunya dan keponakannya. Karena mereka meninggal itu bukan dalam keadaan Yahusnul Khotimah. Dan para praktisi berusaha untuk menenangkan seluruh keluarganya Mbak Nita. Dan esok harinya saat dimandikan jenazah. Para pemandi jenazah ini semuanya menutup itu. Dan mengumbar sesuatu yang tidak layak. Menceritakan tentang aib dari Risma ataupun Reza. Mbak Nita hanya bisa menangis saat para pelayat yang datang dan membicarakan kedua jenazah. Dan setelah pemakaman. Walau alam apa yang dilihat oleh Nita. Nita berharap semoga meninggalnya kedua saudaranya yaitu kakak kandunya dan keponakannya. Bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pengalaman yang dialami oleh Nara Sumber yaitu Nita. Tentang kakaknya yaitu Mbak Risma yang berhubungan dengan anaknya sendiri. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmat dan pelacarannya. Dan saya Pak D. Akhir kalam. Wallahummafikillah. Wa medarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sisi lain itu ada.